Dear students, selamat datang di kuliah online. Kali ini kita akan membahas tentang Unit 6, Business Meeting Across Countries. Bagaimana cara melakukan rapat bisnis dengan kolega-kolega dari berbagai negara ketika kita hendak menghadiri rapat di mana para unggota rampad berasal dari berbagai ras, berbagai budaya, atau bahkan berbagai negara. Kita harus berpikir ulang, sudah siapkah kita untuk menyiapkan diri untuk membangun kerjasama secara global? Karena apabila kita tidak mempersiapkan diri untuk perbedaan kultur dan perbedaan budaya, akan terjadi berbagai macam kesalahpahaman dan itu akan memunculkan konflik dan menjauhkan kita dari pencapaian goal dan dari pertemuan bisnis tersebut. What to do on your first meeting? Apa yang harus Anda lakukan pada saat pertemuan pertama? Bukannya berfokus pada bagaimana hebatnya Anda menjadi seorang pembicara, tetapi Anda harusnya berfokus pada bagaimana hebatnya Anda mendengarkan mereka. Itu menandakan betapa profesional Anda dalam bekerja, bahwa Anda harus bersabar untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Jika Anda tidak bisa mendengarkan kebutuhan klien, akan merasa bahwa Anda tidak memahami mereka dan ini menjadi sebuah kesalahan besar dalam strategi mempengaruhi klien. Klien akan mudah jatuh hati pada Anda ketika Anda mampu mendengarkan mereka secara seksama, sehingga mereka akan lebih terbuka dengan Anda. Jangan terlalu banyak bicara, berusaha untuk mendengarkan. Apabila Anda berjumpa dengan kolega dari etnik berbeda ataupun dari negara lain, Anda terlebih dahulu memahami latar belakang budaya yang mereka miliki. Dengan memahami perbedaan tersebut, potensi konflik pun bisa berkurang dan permasalahan yang tidak penting pun bisa dihindari. Jangan terlalu terbawa perasaan atau terlalu sensitif dengan apa yang diperbuat orang lain. Anda bukanlah pusat dunia dan mereka pun bisa saja sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Jangan terlalu terbawa perasaan dan berfokuslah untuk mencapai tujuan. Kartu nama bagi beberapa budaya atau beberapa negara dipandang sangat penting. Apalagi jika Anda bertemu dengan kolega potensial untuk mendakung bisnis Anda. Sehingga tidak ada salahnya jika kita pun mempersiapkan kartu nama. But keep in mind, ada hal yang perlu diingat bahwa jangan pernah menyalahkan diri sendiri apabila bisnis tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Karena terkadang tujuan dari meeting tersebut tidak bisa tercapai karena hanya sekedar membutuhkan sesuatu yang belum Anda persiapkan dan belum dimiliki oleh perusahaan Anda. Namun, bukan berarti Anda buruk tetapi masih belum cocok saja. Terkadang Anda akan menemukan beberapa klien yang lebih cocok dibanding dengan lain. Ini adalah masalah cocok atau tidak cocok sehingga yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Bagaimana jika kita bertemu dengan klien dari India? Number one, ketika Anda mengundang rekan-rekan dari India mereka mungkin bisa saja mengangku atau bilang akan hadir namun tiba-tiba saja mendekati hari mereka berubah pikiran dan membatalkannya. Nah, Anda tidak perlu heran karena itu sudah biasa. Karena pada dasarnya mereka tidak enak apabila diundang lalu menolak. Sehingga terkadang mereka berkata iya tetapi jika ada perubahan maka itu adalah atas dasar rasa ketidakenaan saat menyutujui di awal. Jangan lupa pula seminggu sebelum rapat Anda menghubungi klien tersebut apakah mereka bisa hadir karena khawatirnya tanpa konfirmasi sebelumnya mereka tiba-tiba membatalkannya. Yang ketiga bagi orang India mereka cenderung santai dan tidak terlalu tepat waktu namun jika Anda bisa tepat waktu mereka benar-benar menghargainya. Selanjutnya, nomor empat number four pastikan sebelum rapat itu penting bagi mereka berbahasa basi ngobrol ngelor ngidul karena bagi mereka itu penting untuk menjalin kedekatan penting bagi mereka jadi pastikan Anda punya bahan untuk menjadi topik pembicaraan di luar bisnis agar membuat Anda lebih dekat satu sama lain. Rapat dengan orang-orang India memang butuh pemahaman bahwa waktu itu seperti jam karet karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang diagendakan. kita berharap rapat bisa selesai pukul 9 namun ternyata selesainya pukul 11 atau bahkan 12 jadi kita perlu memahami hal tersebut. Selanjutnya orang-orang India rata-rata bukanlah orang-orang yang individualis mereka mengedepankan kebersamaan sehingga bagi mereka hubungan bisnis pun bisa dianggap sebagai langkah mendekatkan diri satu sama lain. Di India mereka mendapatkan sebuah kado mereka biasanya menunggu semuanya pulang baru membuka kadonya jadi bukan tepat dihadapan si pemberi kado. Ketika anda ingin mendapatkan kepercayaan mereka anda harus terbuka dan to the point alias transparan mereka tidak nyaman jika anda terlalu menyimpan segalanya dalam hati mereka lebih senang jika anda apa adanya dan lebih terbuka. Jika mereka mengundang anda sebaiknya terimalah agar mereka tidak kecewa itu akan membawa kesempatan lebih dalam untuk membangun kedekatan sama satu sama lain. Bagi orang India mereka tidak suka tawar-menawar untuk menentukan harga terbaik mereka langsung memberikan harga termahal yang kemudian bisa ditawar sampai jatuh hingga 40 persen. Ketika orang India mengundang anda makan malam bersama di rumah mereka besar kemungkinan mereka menyukai anda sehingga ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun bisnis kenal satu sama lain dalam kultur budaya bisnis India. Selanjutnya para lelaki di India tidak terbiasa mengajak berjabat tangan dengan perempuan mereka biasanya baru berjabat tangan apabila si perempuan mengajak berjabat tangan dulu. Ada cara lain untuk menunjukkan keramahan yaitu namaste. Kedua belah tangan disatukan di depan hidung lalu sedikit membungkuk. Jangan lupa pula menyebut kata namaste saat melakukannya. Yang terakhir saat anda ingin memberi hadiah pada mereka pastikan warnanya bukan warna hitam atau putih karena itu dianggap membawa sial lebih baik anda menggunakan warna kuning hijau atau merah sebagai pembungkusnya. Bagaimana dengan negara Jepang? Orang Jepang Orang Jepang tidak suka apabila rekan bisnis terlalu jual mahal dalam negosiasi. Mereka suka dengan negosiasi yang tidak terlalu konfrontasional karena mereka tidak suka konfrontasi. Sehingga negosiasi gaya Amerika pun tidak begitu nyaman bagi orang-orang tipe non-konfrontasi seperti Jepang. Saling bertukar hadiah adalah suatu hal yang biasa di Jepang. Apalagi jika pertama kali berkenalan terkadang itu dianggap sebagai suap. Untuk hindari hal itu hadiah yang diberikan sebaiknya tidak mahal. Nah yang ketiga jika anda ingin memberi hadiah berupa bunga pastikan anda tidak memberikan bunga berwarna putih seperti kamelia atau bunga teratai. Karena bunga-bunga tersebut adalah hal yang perlu dihindari saat pemberian hadiah. Yang keempat hindari memberikan tanaman pot karena dianggap membawa sial. Hindari pula hadiah yang jumlahnya 4 agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hindari pula kartu berwarna merah karena itu dianggap berkaitan dengan berita pengumuman kematian. Yang kelima dalam budaya Jepang saling bertukar kartu nama itu penting sekali dan sudah merupakan hal biasa yang dilakukan. Apabila mereka ingin memberikan anda kartu nama maka sebaiknya anda benar-benar mengapresiasinya. Nah yang keenan nih ya ada beberapa prosedur saat merima kartu dari orang Jepang. Saat berdiri anda sebaiknya membaca kartu namun tersebut sebelum dimasukkan ke dompet. Tapi apabila anda sedang duduk sebaiknya membacanya terlebih dahulu lalu kemudian diletakkan di atas meja. Jangan terburu-buru untuk memasukkannya ke dalam dompet baru setelah rapat selesai anda boleh menyimpannya ke dalam dompet. Itu adalah kesalahan jika anda terburu-buru. Apabila anda langsung masukkannya ke dalam dompet tanpa membacanya terlebih dahulu. Posisi duduk di dalam rapat ya nomor 8. Posisi duduk di dalam rapat itu tidaklah diatur bebas. Ada peraturan tak tertulis yang mengatur posisi tempat duduk. Dimana posisi dan status sosial seseorang menentukannya. Tamu biasanya berada jauh dari pintu dan sang tuar rumah biasanya berada di dekat pintu. Semakin dekat seseorang dari pintu semakin rendah. Ketika orang Jepang menghadapi beberapa masalah mereka menghadapinya dengan sangat tenang dan cenderung diam. Mereka lebih suka hubungannya harmonis sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bersikap menyerang. Menghadapi hal tersebut anda tidak perlu kemudian menjadi banyak bicara untuk mengisi kesenyapan yang ada dalam situasi tersebut. Butuh waktu lama bagi orang-orang Jepang untuk bisa terbuka dan nyaman dengan orang lain. Oleh sebab itu jangan tersinggung apabila mereka tidak pernah bercerita tentang keluarga mereka ataupun kehidupan pribadi mereka. Bukan berarti mereka tidak suka berbagi cerita kehidupan pribadi. Tetapi mereka butuh orang-orang tertentu yang mereka bisa merasa nyaman, percaya, baru mereka bisa terbuka. Yang kesebelas, sah-sah saja jika anda ingin berjabat tangan dengan orang Jepang. Tapi pada dasarnya mereka lebih suka sama-sama membungku saat menyapa satu sama lain. Apabila memang kondisi mengharuskan untuk berjabat tangan, maka jangan terlalu kuat dalam berjabat. Nomor dua belas, dalam berinteraksi orang Jepang lebih suka sering membungku daripada berjabat tangan. Nomor tiga belas, apabila anda ingin memberikan kartu nama pada orang Jepang sebaiknya memposisikan sisi kartu yang ada namanya di bagian atas. Lalu, anda harus menyerahkannya dengan kedua belah tangan sebagai bagian dari sopan santri. Dan yang terakhir, orang Jepang terkenal dengan sikap yang tertutup dan non-konfrontasi. Oleh sebab itu, ada sebaiknya jangan terlalu agresif pada pertemuan pertama. Agar memberi kesempatan mereka untuk menyesuaikan diri, untuk bisa lebih dekat dan bisa terbuka antara satu sama lain. Karena bagi mereka, semua berjalan secara profesional. Terkadang tidak sempat terpikir untuk lebih akrab dan familiar, di luar konteks bisnis. Bagaimana dengan China? Seperti layaknya orang Jepang, orang China pun mengatur posisi tempat duduk dalam rapat sesuai dengan senioritas. Akan lebih baik apabila anda tidak langsung duduk agar terhindar dari rasa malu. Biasanya sih, mereka akan menyiapkan posisi tempat duduk berdasarkan kartu nama di meja dan mengatur posisi tempat duduk berdasarkan posisi yang dimiliki tiap individu. 2. Setiap ada rapat dengan orang China, jangan tergesa-gesa untuk duduk. Anda harus mengamati sekeliling untuk tahu, barangkali nama anda sudah disusun di atas meja. Biasanya orang China lebih suka untuk rapat berdekatan satu sama lain dan tamu duduk di hadapan mereka di posisi yang berlawanan. 3. Budaya China itu unik karena kedekatan satu sama lain sehingga tidak ada keraguan untuk bertanya hal-hal yang kurang relevan dan terlalu pribadi. Misal seperti, apakah kamu sudah makan? Dari mana saja? Pertanyaan tersebut hanyalah basa-basi sehingga tidak perlu dijawab secara detail dan panjang lebar. Karena itu adalah simbol bahwa mereka peduli dengan anda dan ingin menjalin hubungan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di negara-negara barat itu sama dengan pertanyaan How are you? Dimana tidak perlu panjang lebar untuk menjawabnya sampai berlembar-lembar halaman karena yang bertanya pun juga hanya sekedar berbahasa-bahasi. 4. Akar lebih efisien apabila anda langsung menuju kesepakatan bisnis namun terkadang juga itu terlalu buang-buang waktu sehingga berbicara santai tentang hobi dan keluarga bisa membangun kedekatan lebih dan membuat suasana menjadi lebih rileks dan nyaman. 5. Jika anda ingin membawa oleh-oleh berupa hadiah bagi kalian, dari Cina anda perlu berpikir ulang karena terdapat larangan saling memberi hadiah dalam bisnis untuk menjaga adanya perbuatan ilegal yaitu swap menyuap. 6. Mungkin anda berpikir bahwa memberikan tips berupa uang adalah bentuk kebaikan. Tetapi itu tidak demikian dengan di negara Cina ketika anda memberikan tips pada seorang pelayan itu akan dianggap sebagai sebuah penghinaan karena mereka sudah digaji cukup oleh pemilih restoran sehingga tidak perlu lagi belas kasih dari konsumen. Bagi orang Cina tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menikmati makanan sambil mengeluarkan suara yang keras menyuruput dengan keras karena itu memberikan kesan bahwa makanan tersebut sangat. Bagaimana jika kita melakukan pertemuan bisnis dengan orang-orang Singapura? Ada beberapa stereotype yang melekat yaitu 1. Tepat waktu adalah hal yang sangat penting di Singapura akan sangat mengganggu apabila anda membiarkan seorang eksekutif bisnis menunggu anda. Jadi pastikan anda untuk tepat waktu. 2. Hindari berdebat di depan umum Mengoreksi di depan umum atau tidak setuju dengan pendapat orang tua di depan umum akan beresiko membuat mereka kehilangan muka. Dan akibatnya anda pun juga akan kehilangan respek dari orang lain karena dianggap bersikap kurang ajar terhadap orang tua. 3. Karena orang Singapura itu sangat takut kehilangan muka, komunikasi pun tidak disampaikan dengan gamblang alias secara implisik. Oleh sebab itu saat berkomunikasi dalam rapat sebaiknya anda lebih pekat dengan mengamati gestur tubuh, nada suara, cara agar mengetahui apa yang sebenarnya ingin mereka katakan. Terkadang berkata iya itu belum tentu iya dan tidak itu belum tentu tidak bagi mereka. 4. Orang Singapura tidak langsung respon. Apa yang anda katakan? Biasanya mereka menunggu beberapa saat baru menjawabnya. Karena tidak tergesa-gesa dalam respon itu bagi mereka menandakan sebuah kebijakan bahwa anda sudah bersikap bijak. Karena berpikir secara seksama sebelum bertindak, orang Singapura menganggap orang-orang Barat itu terlalu terburu-buru. Mereka menganggap mereka ceroboh dan tidak sensitif. 5. Mereka berbeda dengan orang Jepang dan orang Cina. Mereka berjabat tangan saat bertemu, mereka pun berjabat tangan saat meninggalkan ruangan. Dan jabatan tangan itu pun juga harus kuat. 6. Orang Singapura cenderung langsung menuju pada topik bisnis. Mereka cepat dalam mengambil langkah dalam membuat keputusan. 7. Jangan pernah menunjuk muka orang lain dengan jari telunjuk karena itu dianggap tidak sopan. 8. Selalu bawakan tuan rumah hadiah ketika diundang ke rumah mereka. 9. Biasanya disediakan langsung menu utama tanpa adanya hidangan pembuka atau minuman pembuka. 10. Orang Singapura itu rata-rata sensitif terhadap sikap dan gaya-gaya tubuh dan lebih memilih untuk bersikap lebih tenang. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menyesuaikannya dengan berperilaku lebih tenang dengan suara yang lebih diatur. Nah, berikut adalah dari Singapura. Bagaimana dengan stereotype di United States, Amerika Serikat? Ketika Anda berbisnis di sini, beberapa stereotype biasanya melekat. Yaitu yang pertama, 1. Orang Amerika Utara itu cenderung lebih suka gaya informal dan tidak terlalu memikirkan perbedaan usia dan kedudukan. Biasanya mereka akan berjabat tangan dengan kuat tapi juga singkat sambil tersenyum dengan ramah. 2. Jangan pernah tersinggung apabila Anda tidak diperkenalkan oleh keluar rumah. Karena terlalu sibuk atau mungkin mereka berpikir terlalu perlu, tidak perlu. Jika Anda ingin memperkenalkan diri, lebih baik menunggu kesempatan yang tepat untuk bisa memperkenalkan diri sendiri. 3. Ada satu hal penting yang kita harus menyadarinya bahwa kehilangan muka bagi orang-orang Asia itu tidak sepenuhnya ditemukan di negara ini. Mereka terbiasa menunjukkan ketidaksetujuan dan ketidakcocokan langsung di depan orangnya dan di depan umum. Dan itu bukanlah hal yang memalukan dan bukanlah suatu hal penyerangan karena itu merupakan bagian dari transaksi bisnis yang sehat. Karena rata-rata mereka memang cenderung to the point, tanpa basa-basi. Tidak berarti tidak, iya berarti iya. 4. Dalam bisnis Amerika, kita tidak perlu mengenal partner bisnis kita terlalu dalam karena semua dijalankan secara profesional sehingga memang terdapat jarak antara satu sama lain. 5. Sebelum dan sesudah rapat, biasanya mereka berjabat tangan. 6. Orang-orang Amerika tidak nyaman jika terlalu dekat dengan orang lain. Biasanya ada jarak di antara mereka antara dua sampai tiga kaki dalam percakapan. 7. Mereka tidak mengharuskan adanya ritual tukar kartu nama karena itu dianggap tidak penting. Jadi jangan pernah tersinggung apabila orang Amerika menerima kartu nama Anda, namun mereka tidak memberikannya balik. Dan begitu saja bukan berarti mereka tidak sopan tapi mereka hanya memiliki pandangan lain terkait kartu nama. 8. Adanya larangan saling bertukar hadiah dalam bisnis karena adanya kebijakan anti-suap. 9. Biasanya orang Amerika memulai negosiasi dengan cara menuntut secara eksesif terlalu berlebihan atau memberikan harga yang paling murah. dengan menuntut harga murah. Mereka biasanya memulai memberi kesempatan untuk tawar-menawar. Mereka sering menggunakan teknik hard selling-nya sehingga dari waktu waktu. 11. Jika Anda ingin mengunjungi rumah, bawakan bunga atau mungkin tanaman di pot, atau mungkin coklat, buku, atau perabotan rumah seperti pot bunga. 12. Americans will tend to get down to the business at hand quicker in some other cultures. Mereka biasanya laju rapat atau bisnis itu cepat dilakukannya, tidak bertele-tele dan tidak lama. 13. Berperilaku ramah dan jangan terlalu menggunakan senioritas karena orang Amerika tidak terlalu mempentingkan perbedaan usia. 14. Negosiasi biasanya dilakukan dengan sangat cepat karena bagi mereka waktu itu adalah uang. 15. Untuk orang eksekutif rata-rata mereka berbicara to the point dan tidak ragu untuk berbeda pendapat dengan Anda. 16. Mereka tidak suka dengan periode diam. Mereka biasanya akan berbicara mengisi kekosongan. Jadi, jangan heran apabila mereka tidak akan nyaman dengan suasana hening dalam rapat. 17. Usually business is conducted at very fast speed. Biasanya sangat laju bisnis dikerjakan dengan sangat cepat. 18. Dan yang terakhir di sini ya, mereka tidak akan menolak kartu nama Anda. 19. Namun, belum tentu mereka memberikan kartu nama balik. 19. Si penerima biasanya langsung memasukkannya ke dompet dan mereka biasanya tidak meminta. 20. Tidak akan meminta kecuali mereka butuh informasi untuk kerjasama berikutnya. Jadi, jangan terlalu tersinggung apabila tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Demikian adalah stereotype di Amerika. Bagaimana dengan negara lain? Di negara lain yaitu Uni Emirat Arab ya, United Arab Emirates. Atau kita bisa bilangnya Uni Emirat Arab itu 1. Mereka tidak langsung memulai rapat menuju pada topik yang dibahas. Biasanya mereka memulai dengan obrolan akrab dengan keluarga dan perjalanan. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya bersikap tenang dan berusaha untuk bersabar apabila kebetulan Anda berbeda budaya dengan mereka. Agar tidak terikat janji, mereka biasanya mengucapkan kata InsyaAllah yang berarti atas ganda Allah. Sehingga ketika membuat janji mereka bisa iya atau tidak karena itu semua tergantung kondisi. 3. Biasanya mereka akan berjabat tangan dengan lembut dan singkat. Ketika Anda memperkenalkan diri dan ketika selesai meeting, terkadang mereka bersalaman pipi kanan, pipi kiri. Untuk perempuan, sebenarnya sebaiknya Anda menghindari kontak fisik sebagai bagian dari perilaku sopan. 4. Lain halnya dengan negara barat ya, Orang bangsa Arab tidak memiliki jarak antara satu sama lain. Mereka dekat satu sama lain, saling berangkulan, saling bersentuhan, berjabat tangan sebagai tanda persahabatan. Bukan berarti tanda seksualitas. Hal tersebut sangat dihindari apabila di negara tersebut. 5. Mereka tidak terbiasa dengan meeting yang tepat waktu. Terkadang bisa saja sebelum meeting dibatalkan karena ada sebuah keperluan tertentu. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk bersikap proaktif dengan menghubungi mereka dan menawarkan tanggal pertemuan di hari lain. Kebetulan sekali strategi ini lumayan efek. 6. Jika Anda ingin memberikan hadiah apabila itu ditujukan untuk perempuan, maka sebaiknya yang menyerahkannya pun juga perempuan. 7. Mereka memiliki waktu fleksibel, jam karet ya. Hubungan antara orang itu lebih penting daripada jadwal dan ketepatan waktu, sehingga sangat biasa ditemukan dalam rapat mereka datang terlambat. Namun, orang-orang asing biasanya diharapkan untuk datang lebih tepat waktu. 8. Status sosial itu penting dan dikenal dengan beberapa sebutan. Seperti Sheikh yang berarti seorang pemimpin, Mohandes yang artinya insinyur, Ustadz yang artinya profesor atau guru. Apabila Anda tidak tahu gelar tersebut, lebih baik mencari tahu dulu sebelum memperkenalkan diri. Karena itu mampu menggerakkan hati mereka untuk lebih terbuka jika Anda mampu mengapresiasi status yang mereka miliki. 9. Jangan pernah menyusun waktu pertemuan dikala memasuki waktu sholat. Apalagi dikala bulan ramadhan dan hari raya karena biasanya beberapa bisnis akan tertunda selama masa-masa tersebut. 10. Denyut nadi bisnis di Uni Emirat Arab ini lebih pelan daripada di berbagai negara lain di negara barat. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran dan fleksibilitas untuk menghadapinya. 11. Jangan pernah menanyakan istri atau anak perempuan mereka karena itu dianggap tidak sopan karena kehidupan perempuan itu dianggap sangat privat. 12. Berjabat tangan dengan rekan dari Arab harus lembut dan tidak terlalu keras atau bahkan terkesan dominan. Dan jangan pernah memulai mengajak jabat tangan dengan perempuan karena itu sangat dilarang. Demikian adalah stereotype yang melekat pada United Arab Emirates. Bagaimana dengan negara berikutnya? Kita sekarang membahas tentang stereotype yang melekat pada orang-orang Jerman yang perlu kita antisipasi saat melakukan bisnis meeting. Ingat ini hanya sekedar stereotypes, salah bisa benar. Ini stereotype hanyalah pandangan subjektif saja yang umum melekat dan provasif di pandangan orang. Nomor 1. Nah di Jerman meskipun dalam situasi bisnis yang ramah dan nyaman saling memberi hadiah itu dianggap tidak bisa, tidak baik karena itu dianggap melanggar hukum. Nomor 2. Orang Jerman cenderung belak-belakan to the point dan asertif. Mereka tidak suka dengan bahasa basi. Nomor 3. Mereka sangat privat dan menghindari obrolan bersifat terlalu personal. Nomor 4. Mereka biasanya berjabat tangan dengan kuat dengan angkukan seberta dan senyuman yang sopan. Nomor 5. Orang Jerman berbicara terbuka, belak-belakan, tidak dianggap perilaku tidak sopan. Mereka hanya ingin lebih efektif sehingga terkadang membuat tidak nyaman bagi para pendatang asing. Nomor 6. Rapat yang tidak diatur dengan baik, agenda yang tidak jelas dan waktu yang tidak fleksibel akan membuat orang Jerman tersinggung dan tidak nyaman. Oleh sebab itu, apabila tidak bekerja sama dengan mereka, sebaiknya harus mempersiapkan agenda rapat dengan baik. Nomor 7. Gelar, kemudian nama jabatan akademik, sertifikat itu benar-benar diperhatikan. Seseorang yang memiliki kredensial akademik yang bagus, kualifikasi yang bagus, akan sangat dihormati. Oleh sebab itu, orang Jerman cenderung memilih hal tersebut sebagai bukti utama kerja sama bisnis. Nomor 8. Orang Jerman sangat serius dalam bekerja dan tidak suka menghabiskan waktu untuk berjanda dalam bekerja. Nomor 9. Orang Jerman biasanya mengetuk jemari tangan di meja daripada bertepuk tangan saat rapat selesai. Nomor 10. Perubahan kesepakatan bisnis dan transaksi yang tiba-tiba meskipun itu hal yang baik, tidaklah begitu diterima dengan baik bagi mereka. Karena pada intinya, perubahan yang mendadak tidak sesuai rencana itu tidak disukai. Nomor 11. Mereka terbiasa berjabat tangan dengan singkat dan dengan senyum yang ramah sebelum dasus sudah rapat. Nomor 12. Orang Jerman tidak terlalu banyak membuat gerakan tangan saat berbicara, sehingga orang yang diajak bicara dengan terlalu banyak gestur membuat mereka tidak nyaman dan terganggu. Jangan bermain-main dalam negosiasi, karena orang Jerman itu sangatlah tanpa basa-basi dalam mengatakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan. Mereka berpikir berdasarkan fakta, berdasarkan kinerja, dan juga proyeksi ke depan, bukan berdasarkan emosi. Kejelasan, kejujuran, dan rasa saling menghormati itu adalah sesuatu yang diharapkan. Katakan apa yang ada maksud dan berusaha untuk komitmen. Selanjutnya, orang Jerman sangat komitmen dengan apa yang mereka katakan. Mereka tidak suka ditekan ataupun dipaksa menjawab pertanyaan yang bersifat terbuka. Seperti yang saya ajarkan pada meeting sebelumnya, apabila negosiasi dengan mereka menemukan jalan buntu, biasanya mereka akan menemukan titik tengah dari tiap kepentingan kedua belah pihak. Bagi mereka, tidak suka menang sendiri. Mereka menginginkan kedua belah pihak sama-sama menang. Nah, bagaimana dengan di negara Australia? Bagaimana jika Anda mau melakukan bisnis dengan orang Australia? Di sini ada beberapa stereotip yang perlu diperhatikan. Number one, tidak usah bertele-tele dalam presentasi, apalagi menampilkan angka-angka maupun fakta yang berlebihan. Pastikan presentasi Anda singkat namun efektif. Number two, negosiasi dapat berjalan dengan sangat cepat, namun mereka tidak suka proses tawar-menawar. Sehingga mereka berharap Anda memberikan harga yang tidak terlalu tidak masuk akal, sehingga akhirnya prosesnya semakin lama. Number three, mereka tidak peduli dengan status sosial, sehingga tidak terlalu mengagungkan perbedaan sosial. Number four, orang Australia biasanya menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan konflik dalam bisnis. Jadi, jika Anda menemukan hal tersebut, Anda sudah tahu bahwa itu bukan bermaksud untuk menyerang, tapi untuk mengurangi ketegangan. Number five, orang Australia tidak suka memamerkan kesuksesan mereka atau memamerkan kekayaan mereka. Jadi, jangan pernah menyangka apabila ada orang yang kaya raya tapi mereka tidak memakai jam mahal atau mobil mewah. Number six, meskipun saling bertukar hadiah, itu tidaklah diharapkan, tapi apabila terjadi, itu satu hal yang menyenangkan bagi mereka. Tentu saja, jangan sampai dianggap seperti memberikan suap, karena itu pasti tidak akan diterima. Hadiah yang diberikan sebelum adanya keputusan bisnis dianggap tidak tepat, namun hadiah yang diberikan setelah keputusan bisnis negosiasi dilaksanakan, itu dianggap sebagai ucapan selamat. Number seven, ketika berbincang-bincang dengan seseorang, pastikan Anda menjaga jarak, karena orang Australia tidak nyaman terlalu dekat satu sama lain dalam berkomunikasi, apalagi dalam lingkungan bisnis. Dan number eight, orang Australia sangat dikenal tidak suka bertilih-tilih dalam berbicara, jika mereka bilang iya, maka itu iya, jika tidak, maka itu tidak. Number nine, mereka tidak suka teknik penjualan yang bersifat agresif, meskipun mereka sendiri orang yang sangat tanpa basa-basi, ketika berbincang dengan seseorang dan sangat to the point. Mereka tampak seperti orang yang sangat santai, namun hati-hatilah mereka nampak tegas dan berbicara apa adanya. Mereka tidak punya agenda tersembunyi dan akan mengatakan apapun sesuai dengan yang mereka pikirkan. Jadi jangan tersinggung apabila mereka mengatakan bahwa produk Anda jelek, karena memang itu faktanya dan mereka tidak suka bertele-tele. Dan yang terakhir, jangan menyembuhkan diri, baik diri Anda, prestasi Anda, maupun perusahaan Anda, karena mereka tidak akan terkesan dengan hal itu. Mereka cenderung akan mengamati Anda dari kompetensi dan kemampuan melalui perbuatan Anda. Dear students, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah perlumahan terakhir yang kita miliki untuk kelas Speaking for Formal Interaction. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.